Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Rudy Perot oke untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Suzuki Escudo ini ya nih Escudo dan disini nanti kita akan melakukan penggantian shock breaker depan oke nah ini untuk shock breaker depan ya ini untuk cross membernya yang atas mesin ini kita lepas dulu oke nah setelah itu disini ada mur mur ya Nah ini mur 3 biji mur 14 ini yang mengikat shock breaker sama bodi mobilnya Oke dan disini nanti kita akan melepaskan dulu untuk murnya ini ada mur 14 ukurannya dan ada 3 biji dan disini kita lepasin dulu ya supaya kita bisa melepas shock breaker dari kendaraannya oke nah ini nanti karena untuk kondisi shock breakernya ya pada unit mobilnya itu udah bocor udah nggak stabil dan disini kita lakukan untuk penggantian oke di sini kita lepasin dulu ya untuk mur-murnya nah disini ada 3 biji untuk murnya yang mengikat shock breaker dan bodi mobilnya oke nah ini untuk kedua murnya udah terlepas nah ini tinggal satu ya ini untuk yang satu ini kita kendorin dulu jangan dilepas dulu tapi kita kendorin dan untuk bagian yang ini yang bawah yang disayap atau kalau armnya ini kita dongkrak ya supaya pas kita lepas mur yang atas dia enggak langsung anjlok karena untuk pernya ini neken gitu Oke jadi kita dongkrak nah setelah itu tinggal kita lepas untuk mur yang bagian atasnya ini mur 14 ini ya oke nah ini untuk ketiga murnya ini udah terlepas semua nah setelah itu tinggal kita buka untuk baut ini ini ada keleman kabel ya kabel selang rem nah ini kita lepas dulu dan disini ada untuk baut kenakel dan yang ke shock breaker nah ini ada dua ukurannya 17 ini juga kita lepasin dulu ya kita lepasin untuk mur baut 17 nya yang di shock breaker dan kenakelnya ini oke nah ini kita lepasin untuk kedua murnya nah ini untuk selang remnya juga kita lepasin ya untuk penguncinya supaya nanti tidak tertarik gitu nah ini ya ini untuk mur dan bautnya kita lepasin dulu oke nah ini ya ini tinggal kita dorong aja nih untuk bautnya kita dorong kita tarik supaya bautnya ini bisa keluar dan ini pelan-pelan ya untuk kenakelnya ini bisa ini ngebrosak gitu jadi harus sambil ditahan takutnya dia untuk bagian kenakel ini langsung ngejedak oke nah ini ya ini tinggal kita tarik aja waduh nah ini ya oke nah kita tahan untuk kenakel atau bagian cakramnya dan kita ambil untuk ini shock breakernya oke nah setelah itu tinggal kita tahan ya kita tahan supaya tidak tegang untuk ini selang remnya oke nah ini untuk shock breakernya udah terlepas dan disini nanti kita akan ganti ya untuk karet supportnya karet support dan untuk shock breakernya sendiri oke nah ini untuk bentuk dari karet support escudo oke nah jadi bentuknya seperti ini ya dan ini untuk shock breakernya sendiri nih ya ini kita pakai dari monro oke jadi seperti ini dan ini untuk penggantiannya ini agak lebih mudah ya dibandingkan untuk pernya yang nyatu di shock breaker jadi untuk escudo ini pernya ya untuk pernya itu misah oke pernya misah berarti kita lebih mudah untuk penggantian shock breakernya oke kita akan buka dulu ya untuk yang satunya shock breaker satunya nah ini kita pakai dari monro os spectrum apa ya namanya monro os spectrum gitu ya oke 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 nah ini ya ini untuk susuki escudo nah ini dari cina nih monro os oke nah ini kita buka satunya ini kita ganti untuk bagian kanan dan kiri ya untuk bagian kanan dan kiri untuk depan gitu ya jadi ini kita ganti kanan dan kiri bagian depan gitu oke jadi seperti ini ya untuk ininya shock breakernya nah ini untuk yang lamanya ini udah mati ya nah ini udah bocor dan ini untuk shocknya ini udah gak main nah ini kita bandingkan ya untuk yang barunya nih asnya kita tekan ke bawah dia nanti akan balik lagi ke atas gitu ya ini kita tekan ke bawah ketika kita lepas untuk asnya ini akan ke atas nah oke nah untuk yang lamanya nih ya nah ini ya ini begegek ini gak mau ya nah ini gak mau naik udah bener-bener mati ini ya oke setelah itu tinggal kita pasang ya ini ada ring setelah itu tinggal kita pasang penutup debunya dan untuk karet supportnya sendiri dan disini ada ini ya ring lagi plat besi nah ini ada tandanya ini nggak bisa kebalik ini ada knocknya setelah itu tinggal kita mur oke dan setelah itu tinggal kita eh kencangkan nah ini ya ini untuk penggantiannya ini eh sudah ini ya sudah hampir selesai tinggal kita kencangin aja untuk murnya nah jadi seperti ini ya oke setelah itu tinggal kita pasangin lagi di unitnya nah ini ya ini kita pasangin lagi ke unitnya oke dan tadi ya tadi untuk karet supportnya nah ini untuk besi tengah besi tengah yang lubang nih ya ini sama karetnya ini udah nggak nyatu dia udah pecah jadi disini kita ganti ya untuk karet supportnya nah itu sekalian dua-duanya kanan kiri begitu ya nah oke nah ini udah terpasang di unitnya jadi begitulah ya untuk penggantian shock breaker unit Suzuki Escudo oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua dapat memberikan informasi bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati